Oke, hari ini kita akan buka Dynamo Starter yang rusak Guys Nah itu dia, Dynamo Starter yang rusak Kalau dibeli, ya sekitar 1.800.000 Yang asli Denso Sekarang kita akan coba repair Pertama, kita buka Kabel aki ya, yang pertama Jadi yang paling aman itu buka kabel negatif dulu Kita pakai kunci T Setelah kita buka kunci Lalu tinggal kita buka Pastikan kabel-kabel yang terhubung Sudah terlepas Kita buka Jangan seringan Oke Kita buka lagi 1 Kita taruh di sini Nah, sekarang kita punya Ruang gerak bebas untuk membuka Dynamo ini Jadi caranya adalah Jangan lupa pakai extension Biar kita mudah Membuka Baut 17 ya Baut 17 Oke, sekarang kita ambil kunci Pastikan pakai kunci seperti ini Ya, ini Sudah kita buka kabelnya Sekarang tinggal Kita ambil Dynamo Ini dia Menggunakan baut 14 Oke, kita akan buka Lalu kita akan ganti Batu arangnya Jadi untuk mengganti batu arang Yang akan kita lakukan adalah Membuka Cukup Cukup dengan membuka Bagian cover Daripada Dynamo ini Kita tidak perlu membuka Satelah otomatis Oke, gunakan baut kunci 8 Oke, kita akan buka Jangan lupa Kalau bisa Posisikan di tempat yang Enak untuk membongkar Nah, disini Ya Kita akan lakukan pembongkaran Tukup sedikit saja Oke, ini dia Ya Bisa dilihat disini Kondisi batu arangnya sudah Sudah Tidak layak pakai lagi Ini dia Ini Satu Oke Hati-hati Pernya jangan sampai Hilang Pernya Tuh ini Lalu Satu lagi Nah, ini pernya Sebab pernya juga Lumayan Repot Kalau hilang ya Kita simpan pernya disini Ada 4 pernya Oke Lalu kita akan melakukan Pembongkaran terhadap Keempat batu arang ini Dan Kita sudah persiapkan Batu arang yang baru Ini kita beli Di Marketplace Online Ada 4 buah Batu arang Yang Kualitasnya sudah cukup bagus Harganya sekitar Rp40.000 Ya Jadi ini ukurannya Sudah Sama Ukurannya sama Tinggal kita pasangkan saja Dengan Sudah ada klik Untuk Kabel Brose Carbon Oke Kita akan lakukan pemasangan Ya Ini sudah kita ganti Batu arangnya Ada 1 2 3 4 Kemudian Pastikan bahwa Kabel-kabel ini Nantinya tidak akan Bersentuhan dengan Bodi Dinamo Ya Karena Ini adalah Kabel plus Sehingga Kalau bersentuhan Dia akan Core Slap Pastikan dia Didorong ke posisi Tengah-tengah Seperti ini Posisinya Nah Ini yang lama Batu arang lama Sudah Sangat Pendek ya Tidak layak pakai lagi Dan memang tidak bisa hidup lagi Jangan lupa Dipasang kembali Penutup Daripada Carbon brush ini Kabel penutup ini Gunanya untuk Mestikan batu arang Tidak terlepas Dari Jalur Kemudian Juga untuk Mestikan kabel Tidak menyentuh Bodi ya Terakhir Baru kita akan Lakukan pemasangan Jangan lupa Diolesi Dikasih Gomok pelumas Dulu Dan Ya Sekarang kita Pasang Seperti ini Oke Lalu Kita pasang Kembali Bautnya Kita gunakan Kunci 8 Jangan lupa Di Kunci kuat Agar Tidak lepas Tapi Juga harus Diperhatikan Dan menguncinya Kekuatannya Bisa dirasa Rasa Sebab ini Sangat rentan Kalau dipaksa Dia bisa Doll disini Ya Dan Jangan lupa Dibuat Gomok Di dalam Seperti ini Sekarang Kita akan Pasangkan Ke mobil Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Terima kasih Terima kasih.